Rumania lolos ke Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat setelah menjadi juara grup 4 di babak kualifikasi zona Eropa. Dan berikut ini, adalah perjalanan Rumania di Piala Dunia 1994. Di Piala Dunia 1994, Rumania tergabung di grup A bersama Swiss, Amerika Serikat, dan Kolombia. Pertandingan pertama Rumania adalah melawan Kolombia. Pada pertandingan itu, Rumania unggul 2 gol lebih dulu lewat Florin Raduccioiu menit 15 dan Jos Hagi menit 34. Kolombia yang tertinggal kemudian memperkecil kedudukan lewat Adolfo Valencia menit 43. Setelah itu, Rumania kembali menambah gol lewat Florin Raduccioiu menit 89 sekaligus membuat Rumania menang dengan skor 3-1. Pertandingan kedua Rumania adalah melawan Swiss. Pada pertandingan itu, Swiss unggul lebih dulu lewat Alain Suter menit 16. Rumania yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Jos Hagi menit 35. Setelah itu, Swiss berhasil mencetak 3 gol lewat Stefan Capuisat menit 52 dan Adrian Knopp menit 65 serta menit 72 sekaligus membuat Rumania kalah dengan skor 1-4. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Rumania di babak penyisian grup adalah melawan Amerika Serikat. Pada pertandingan itu, Rumania menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Rumania dicetak oleh Dan Petrescu menit 18. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali kalah, Rumania menjadi juara grup A dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Rumania berhadapan dengan Argentina. Pada pertandingan itu, Rumania unggul lebih dulu lewat Ili Dumitrescu menit 11. Argentina yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Batistuta menit 16 melalui titik penalti. Setelah itu, Rumania berhasil mencetak 2 gol lewat Ili Dumitrescu menit 18 dan Jos Hagi menit 58. Argentina yang berusaha mengejar ketertinggalan hanya berhasil mencetak 1 gol saja lewat Abel Balbo menit 75 dan membuat Rumania pada akhirnya menang dengan skor 3-2 dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Rumania berhadapan dengan Swedia. Pada pertandingan itu, Swedia unggul lebih dulu lewat Thomas Brolin menit 78. Rumania yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Florin Raduccio menit 88. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, kedua tim berhasil mencetak 1 gol di mana gol dari Rumania dicetak oleh Florin Raduccio menit 101 dan gol dari Swedia dicetak oleh Kenneth Andersen menit 115. Karena belum ada pemenang, pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, dua penendang Rumania gagal melakukan tugasnya sementara penendang Swedia yang gagal satu penendang. Rumania pun kalah di pertandingan itu dan tersingkir dari Piala Dunia 1994. Terima kasih telah menonton!